The Star itu Ya benar, bintang dari segala bintang Tapi lebih tepatnya lagi ini menurut saya Bintang dari segala bintang SMS Itu mungkin lebih tepatnya Karena apa? Walaupun nilai yang didapat oleh peserta The Star itu tinggi Tetapi apabila SMSnya rendah Maka peserta bisa tereliminasi Tidak usah jauh-jauh coba Kalau nonton detar Selamat malam semuanya Apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Babang Rambung Riau Pujud Halo semuanya Malam ini kita akan membahas kembali masalah The Star The Star Buat semuanya mohon Jangan membuli Ataupun jangan berkata yang tidak sopan ya Kita berbicara mengikuti alur saja Kita berbicara Sesuaikan saja Dengan apa yang ada di kepala kita Tetapi tidak perlu berkata kasar Ataupun berkata yang Menyakiti hati orang lain Tetapi Dalam video kali ini Babang mau menanggapi masalah The Star Ini hanyalah tanggapan dan unek-unek saya ya Bukan semata-mata saya ingin memprovokasi Atau memprovokatori Masalah The Star Kepada pihak manapun Bukan juga untuk Memprovokasi antara fans yang satu dengan fans yang lain Oh iya saya mau tanya kepada semua Penggemar Acara The Star Menurut kalian The Star itu acara apa sih? Benarkah menurut kalian The Star itu adalah Acara bintang dari segala bintang Ayo komen Karena saya mau memberikan satu pendapat Kalau menurut saya ini ya Menurut saya The Star itu Ya benar Bintang dari segala bintang Tapi lebih tepatnya lagi Ini menurut saya Bintang dari segala bintang SMS Itu mungkin lebih tepatnya Karena apa? Walaupun nilai yang didapat oleh peserta The Star itu tinggi Tetapi apabila SMS-nya rendah Maka peserta bisa tereliminasi Gak usah jauh-jauh Coba kalau nonton The Star Ngerasa gak seperti itu Yang nilainya tinggi Tetapi SMS-nya rendah Bisa tereliminasi Ataupun tersisihkan Sedangkan yang suaranya Bagus Yang Yang tidak Bukan tidak bagus ya Tetapi semua yang ikut The Star itu sudah bagus Tetapi Tampilannya kurang maksimal pun Apabila SMS-nya tinggi Maka Dia akan tetap bertahan Jadinya saya menganggap Acara The Star itu adalah Acara bintang dari segala SMS Jadi Menurut saya lagi ya Ini adalah pendapat Kalau gak suka dengan pendapat saya Ya jangan Marah Saya minta maaf juga Pada pihak manapun Tetapi Ini menurut saya pribadi Acara The Star itu adalah Bintang dari segala SMS Karena nanti disitu Yang realnya itu adalah Yang SMS yang terbanyak itu Ya mungkin memang pilihan Pemirsa di rumah Jadi kalau menurut kalian bagaimana guys Tapi kalau menurut saya The Star itu adalah Acara Bintang dari segala SMS Memang sih kualitas juga semuanya Cuman Bayangkan saja ya Yang sudah juara Itu yang sudah diakuin di DA Asia Yang sudah diakuin Juaranya di Tingkat Asia Itu bisa saja tereliminasi loh Hanya karena SMSnya kurang Walaupun mendapat penilaian yang lumayan tinggi Dari Dewan Juri Begitu juga sebaliknya Yang suaranya biasa-biasa saja Maksudnya gak setar-setar amat lah Tetapi dia bisa tetap bertahan Dan melaju ke babak selanjutnya Karena SMSnya tinggi Gak usah disebutin nama Tapi sudah banyak contohnya kan Sudah banyak contohnya Kalau dibilang The Star itu adalah acara bintang dari segala bintang Ya benar Tapi menurut saya bintang dari segala bintang SMS Jadi Bukan bintang dari segala bintang Yang Ini ya Yang Apa namanya Skillnya oke Bukan Karena kalau bintang dari bintang segala Skillnya oke Dia seharusnya tidak mengutamakan Penilaian dari SMS Tetapi yang diutamakan itu penilaian dari juri Walaupun memang terkadang ada juga beberapa juri Yang memberikan nilai terkesan agak kurang Kurang Maksimal Ataupun Memberikan nilai Yang kurang Kurang lah menurut para penikmat musik ya Saya memberikan tanggapan ini Jangan dibully ya Jangan di Jangan diberikan kata-kata yang kasar Jadi kalau misalnya kalian Tidak suka saya membuat video ini Coba kalian tanggapi dengan video juga Ayo Kita beradu Pendapat disini Tetapi masih dalam bahasa yang sompan Dalam tata kerama dan beretika Jangan hina sana hina sini Injek sana injek sini Jangan seperti itu Tunjukkan kalau kita itu Walaupun kita orang Yang tidak berpendidikan tinggi Tetapi paling tidak kita harus punya eti itu Harus punya santun dalam berbicara Ingat itu Karena kita ini tinggalnya di Indonesia Buat sahabat-sahabatku semua Yang ada di luar sana Bagaimana menurut kalian Apakah The Star itu acara bintang Dari segala bintang Oke saya hargain Mungkin bagi kalian Bintang dari segala bintang Oke Tapi bagi saya Ya bintang dari segala bintang SMS Itu menurut saya Karena yang akan terus berlanjut itu Adalah yang pemenang SMS Tertinggi Jadi Jadi ini menurut saya Wajar-wajar saja Kalau Lesti Danang Evi Foul Ataupun bintang-bintang yang sudah Bersinar dulu Lebih Lebih bersinar dahulu Tidak mengikuti ajang ini Mereka punya hak untuk tidak mengikutinya Ya menurut saya Karena itu tadi Bintangnya Salah satunya bintangnya Karena Bintang dari segala bintang SMS Saya sih berharap Ini saya sebagai penikmat ya Penikmat musik Sebagai netizen Saya berharap Salah satu stasiun televisi yang Melakukan acara seperti itu Melakukan penilaiannya itu Seperti semacam ajang DA Asia Jadi tidak pakai SMS Jadi murni Memang real juaranya Dan saya juga berharap Bintang dari segala bintang itu Jurinya bukan cuman Itu-itu aja Gitu Jadi yang mengaku itu Semua artis-artis Dangdut Indonesia Artis-artis yang ada di Indonesia Yang papan atas Yang memang Kredibilitas mereka diakui oleh Indonesia Gak usah jauh-jauh Contohnya Chris Deanti Roma Irama Umi Elvi Banyak lagi kan Agnes Monika Mungkin Kalau yang menjuri mereka Atau artis-artis lain lagi Yang ikut menjuri Masyarakat pasti akan lebih senang deh Pengen deh Indosiar Menghadirkan juri Seperti Agnes Monika Roma Irama LV Sukesi Titi DJ Maksudnya jurinya yang juri yang Jangan itu-itu aja Dari DA1 DA2 DA3 DA4 Lidah 1 Lidah 2 Lidah 3 Paling hanya 1, 2, 3 aja yang Sudah terganti Tetapi Menurut saya sekali lagi Mohon maaf Mohon maaf Kalaupun ada juri di The Star itu Yang memang saya Memang mengakui banget Memang saya juga Senang dengan musikalitas Musikalitasnya itu Ya paling Ya Soimah lah Nasar Atau juga Adalah yang lain-lain Bukan berarti juri yang lain jelek Cuman Pemirsa di rumah itu Saya sebagai netizen juga Ataupun sebagai peniman musik Ingin Sekali-kali itu Merasakan warna baru Ini kan acaranya baru nih The Star Jurinya juga juri-juri yang baru Masalahnya jurinya itu-itu Lagi itu-itu Lagi Indosiar Mohon ya Dan kepada juri-juri yang ada Saya mohon maaf Bukan maksud saya Ingin yang Membuat Kacauan disini Ini hanyalah Unek-unek saya Gak apa-apa sih Jurinya itu juga Cuman kan Kalau bisa Indosiar menambah Juri-jurinya Yang memang bintang-bintang juga Di Indonesia Jadi acara itu baru Real Bintang dari segala bintang Dan tidak menggunakan SMS Ini hanyalah usulan saya saja Jadi Saya yakin Ratingnya Indosiar Ratingnya Pasti semakin Jaya Semoga Indosiar semakin jaya Semoga penggemar acara Dangdut Indonesia Semakin jaya Dimanapun berada Mohon komentarnya Menurut kalian Apakah acara The Star itu adalah Bintang dari segala bintang Kalau menurut saya Acara The Star itu adalah Ya Bintang dari segala bintang SMS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati